teman-teman semuanya sangat penting sekali sebelum saya lanjutkan dan mulai live malam hari ini, meskipun kamu belum bisa join M-Trade, belum bisa join M-Fest, sangat penting sekali untuk mengikuti edukasi secara teratur dan ketika kamu seandainya ada join M-Fest atau M-Trade, harapan aku nomor satu banget itu kelarin edukasinya kelarin e-course-nya karena e-course itu ya Bible-nya di situ, kayak SOP kerjanya di situ kalau kamu gak nonton, itu bakalan bingung, sebagai contoh ya sebagai contoh hari ini Big Bangs turun, tiap hari aku menjawab itu, sebenarnya aku gak personally suruh kalian oh kalian belilah Big Bangs kalian beli BRI, enggak, tapi di live itu banyak yang nanyain itu terus gitu loh banyak yang nanyain kayak gitu, jadi sehingga saya mau gak mau saya menjawab pertanyaan yang trending trending question ya, no time, only 3 months so, we give you more sekarang ada program satu tahun yang pastinya lebih murah juga gitu loh coach hari ini please bentar, nanti dulu aku boleh izin matikan komennya karena udah mulai banyak yang nonton di egoi dan pertanyaannya udah mulai beragam jadi aku di awal dan di akhir aku mau bahas ini nanti di akhir aku juga akan bahas dengan analogi lain gitu loh jadi teman-teman pertanyaan aku mungkin kalian bisa fokus di komennya jawab pertanyaan aku dulu ya, jangan bahas yang lain-lain ya seorang yang bisa balap di formula 1 berawal dari belajar apa? tulis di komen bisa balap di formula 1 belajar dari apa? belajar dari naik sepeda motor pelan-pelan dulu ya kan? bahkan mungkin belajar dari naik sepeda seorang yang bisa jadi pelari maraton ketika dia baby dia belajar eh, formula 1 itu mau pil apa? ya, anyway belajar nyetir dulu kan ya ya, anyway ketika seorang pelari maraton pas bayinya apakah dia langsung terlahir jadi pelari? enggak ya jadi pas bayi itu dia tetah dulu belajar dari satu langkah pertamanya oke ya terus seorang berenang juara berenang aku mau nanya nih Chelsea ini kan ratu chess pasti berawal dari belajar dulu oh ini kalau yang kuda tuh gerakannya gini L atau gimana gitu bahkan belajar merangkak ya orang yang tadinya bisa jadi pelari oke ya seorang apa aja lah you mention it you mention it gitu ya you mention it semua tuh eh, F1 kok belajar motor? belajar nyetir ketuker MotoGP yang motor F1 belajar nyetir iya kira-kira kayak gitu lah intinya semua berawal seribu langkah nah, belajar mengenali dulu kan ya kan seribu langkah dan sejuta langkah besar itu diawali dengan satu langkah kecil ini bukan sekedar motivasi-motivasian ini logika berpikir nah, yang bikin aku agak berat ngajarin beberapa orang tidak semua orang ya yang bikin saya agak berat ngajarin beberapa orang itu adalah mereka gak mau nyimak SOP-nya jadi kayak e-course kita di Trading Academy M-Trade itu adalah SOP trading atau guideline caranya gimana nah, kalau day-to-day-nya di morning briefing apalagi di stock pick itu cuma kayak case study harian nah, terus kalau di M-Fest itu SOP-nya itu sebenarnya di kelas kita e-course-nya yang kalian bisa tonton sewaktu-waktu gitu loh ya, jadi bisa ditonton sewaktu-waktu butuh komitmen aja but sadly banyak banget yang gak nonton itu cuma nungguin kita punya kayak stock recommendation dimana mindset-nya gak masuk sebagai contoh yang di M-Fest dulu aku kasih contoh ya investasi jangka panjang buat teman-teman investor saya mau nanya konsekuensi dari investor jangka panjang itu apa? meskipun Anda udah beli valuasi murah meskipun Anda sudah beli valuasi murah konsekuensi dari seorang investor jangka panjang adalah masih kena tururan dikit mungkin harus menunggu itu konsekuensi yang kedua ya jadi harus menunggu atau mungkin sedikit kena value trap gitu ya jadi turun sedikit nah, gak bisa cepat nah, itu konsekuensi dari investor jangka panjang ilmu dari investasi itu gimana? kalau hilang barang itu konsekuensinya trader panton nyangkut bener Pak Ejo dimulai dari nol bener ya aku matiin lagi komennya nah konsekuensi dari investor jangka panjang itu kan ada floating loss ya terus ilmunya lagi ini aku bahas di cuan tastik hari Sabtu yang lalu dan juga jujur sih sebenarnya kita tuh berjuang buat ngajarin kalian tapi mindsetnya tuh gak nyampe kayak kalau kalian tidak mau mendengarkan ini kebetulan orang-orang yang disini mau ngedengerin yang gak mau ngedengerin ya just gak pernah dengerin ini kita ngecek loh jadi di setiap cuan tastik di setiap ini tuh ada aksensinya banyak ketahuan ini orang ikut apa enggak kalau dia ngomong ini pertanyaannya kok aneh gitu loh kita akan cek gitu contoh lagi seorang investor itu checklistnya ada 4 tangsa pasar bisnis model secara kualitas kemudian management perusahaan ini kualitas kemudian profitability seran numbers dan kemudian yang terakhir adalah valuasi kalau kita ngasih e-course kita kasih gathering saya kasih live beliau-beliau ini gak pernah nonton termasuk malam hari ini mungkin gak ditonton susah loh kita ngajarinnya sebagai contoh ya nanya mungkin ada yang nanya aku punya saham X gitu lah saya gak sebut lah ya atau mungkin sebut aja sahamnya aku punya saham X gitu dia beli-beli sendiri gitu ya mau maaf ya bapak kalau kesenggol jangan marah ya karena tujuan saya disini baik maksud saya tuh saya mau bapak nonton bapak ibu lah bukan bapak tadi saya gak tau lah bapak atau ibu saya mulai dengan edukasi dan saya akan syarat dengan edukasi malam hari ini jadi bukan cuman tiap hari ngomongin BRI yang jujur aku bosan ya karena yang udah tiap hari nonton tiap hari dengerin pasti tau nah jadi ini adalah saham goto nah saya gak tau anda tuh beli di harga berapa saya sampai tadi tuh ngecek ya ke team coach kita lu ngomong apa gitu gak ada sih yang suruh jual sebenarnya ya mungkin dibilang kayak kurangin posisi batasi resiko ya kesimpulannya tuh rugi dia rugi setelah 35% berarti modelnya 70-an nah waktu itu goto itu di angka sekitar 50-an oh saya mengevaluasi team coach kita team coach saya minta tolong ketika menjawab jangan dijawab A, B tapi A, B, C, D, E sampai Z kenapa dikasih tau reason-reason dan reason-nya diperbanyak nah ketika goto ini di harga 50-an disini 53 atau 55 sekitar 55 kita kan fokusnya ngejaga resiko ya beli-beli sendiri ditanya goto jual gak gitu ya team kita bilang pak ini beresiko pak kalau bisa ya batasilah kuranginlah gitu lah tapi ya anyway kita mengevaluasi team kami untuk terus mengedukasi supaya apa kasih tau lah di dalam invest itu kita filter pakai ilmunya Warren Buffett value investing in growth company masuk gak pangsa pasar bisnis modelnya oke oke management hmm not bad yang ketiga apa profitabilitas kira-kira pertanyaan saya jawab loh jawab goto itu secara profitabilitas untuk investing masuk gak cuan gak long term investing kagak kalaupun dia naik-naik kayak gitu itu seandainya sesekali mungkin potensial ditradingkan bisa gitu loh tapi secara filter untuk long term investing tuh gak masuk 0-4 valuasi masuk gak filter keempat valuasi enggak dari 1-2-3-4 checklist ini aja sudah tidak masuk sayangku sehingga tim coach kita yang gak salah kalau bilang ini tuh gak bisa buat long term investing kan lo nanyanya di invest keep let kita disitu nah valuasi oke next kalau ngejawab harus dikasih tahu reason oke ya paham ya ketika anda belajar harus ngerti reasonnya juga nah begitu yang namanya sama udah fluktuasi turun naik turun naik beli sendiri dikasih tahu begini terus kemudian bilangin ini kalau bisa batasi gitu loh saya cek apakah ada kata-kata jual atau ini ya enggak sih tapi batasi itu ya artinya kurangin posisi jual kira-kira kayak gitu ya sebentar ya pak Hindra nanti ditanyain lagi ya di kolom question aja supaya saya bisa scroll gitu biar gak kedorong ya tapi message kita gak pernah nyampe jadi isinya ya marah tok bilangin saham naik marah saham turun marah weh lo katanya suruh jual suruh aku jual goto aku beli di harga segini terus aku rugi weh tak jual katamu suruh jual terus kok naik masya Allah lo beli-beli sendiri loh kita kan kasih tahu berdasarkan alasannya saya mengevaluasi tak kumpulin tim coach tim coach tolong ya kalau ngajar itu gak boleh kamu cuma ngasih tahu batas ini ini kiblatnya kalau investing 1234 analisi saham harus dari 4 itu 1234 pak secara ini ini gak masuk ini gak masuk ini gak masuk valuasi profitabilitas gak masuk ini kalau buat investing kagak tapi kalau buat trading tuh lain cerita misalnya kayak gitu kalau buat trading gini-gini secara m-trade kalau ngejawab juga sama ini secara trend begini secara likuiditas begini resikonya begini rewardnya begini bapak ibu begitu besarnya komitmen seorang pengajar ke anda itu gak akan bisa kalau orang yang nerima itu gak mau komit juga jadi kayak misalkan ya ada anak ada orang yang eh ayo kita belajar berenang yuk ya jadi ini coach pinter loh dia ngajarin renang dia bisa banyak gaya tapi kalau dia nyebur ke kolam renangnya ya jas cuman nyebur doang kayak mau main-main doang ya gak bisa toh paling pake ban pelampung tapi kalau sudah pelampungnya digembosin diajak ke kolam yang lebih dalam ya kelep toh gimana intinya butuh pemahaman ya jadi malam hari ini kok kayaknya kok kalian nanya BRI ya kayaknya aku aku bahas gak ya masih akan aku bahas cuman don't get me wrong bahwa pilihan saham saya tuh bukan cuman BRI tiap hari aku ngebahas BRI tuh karena your question trending topic hari ini aku cek dia masih lagi jadi trending topic gitu loh oke aku akan jawab dari kacamata money management ya bapak ibu tahu fair value BRI di angka berapa 4.900 nah untuk saat ini BRI di angka 4.600 sekali lagi aku gak mau ngepompom ini aku cuman mau kasih lihat kalian satu fakta yang semoga kalian bisa lihat disini aku mau share screen dari egoi aku ini BCA ini BCA BCA itu perhatikan di egoi ini tuh dia di atas standar deviasi plus 1 ya dia di atas standar deviasi plus 1 dimana disini tuh artinya sebenarnya agak-agak mahal di atas fair value BRI nanti terakhir aku mau kasih lihat saham-saham yang lainnya dulu the four big banks BMRI di atas standar deviasi plus 1 dimana kalau dia di garis kuning ini di garis rata-rata ya kan under value gak enggak ya kan terus perhatikan BBNI ini dia di atas rata-rata di bawah standar deviasi plus 1 tapi di bawah rata-rata di 5 tahunan gitu loh ya rata-rata 5 tahunan atas itu sedikit atas rata-rata sorry tapi di bawah standar deviasi plus 1 lihat di ekoisai supaya bisa lihat chartnya nah sekarang BRI coba dong kalian lihat sendiri kalau terlihat fundamental ini mendekati standar deviasi minus 1 dimana ini ada diskon 10% dari average saat ini untuk PBV-nya dia sempat di bawah minus 1 itu pada 2020 saat pandemi oke sekarang saya mau kasih tahu dari kacamata sentimen jadi kamu tuh sebenarnya terserah mau beli BRI boleh ASII boleh saham yang lain juga boleh tapi ngerti reason why nah tadi ada yang nanya sebenarnya eh ini tuh bukannya ini ya Pak Presiden menghapuskan utang petani nelayan terus ada ini 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 ya itu kan apa namanya itu hurting BRI nggak sih itu udah ada asuransinya by the way tapi kebijakan ini ini PPN naik 12% itu memperlambat perekonomian nggak yes memperlambat perekonomian tapi ada faktor-faktor lain juga nggak cuma satu itu gitu loh terus pada ada-ada beberapa yang ketakutan nah itu kan bikin turun ya bikin turun pakai logika aja teman-teman ya jadi pakai logika valuasi jadi aku nggak ngepompom kayak oh ini bakalan naik besok kalian kalau mindsetnya investing naik besok itu salah banget jadi aku kasih batas angka 49 itu harga wajarnya dia 46 kebawah dulu harga wajar 46 sekarang udah naik malam 46 kebawah itu murah gitu loh jadi kemarin kita juga bilang bahwa sampai angka 41 pun masih murah pertanyaannya kalau duitmu abis yowes nggak usah beli terus nggak ada yang suruh beli terus di invest tuh ada batasnya sekian persen portfolio desain boleh beli saham big banks but the question nonton nggak tadi gathering sama tim coach investors oh aku percaya kalian yang nonton live biasanya rajin nonton aku tuh mau ngomong nyampein ke mereka yang nggak nonton itu juga nggak bisa karena mereka juga nggak bakalan nonton ini gitu loh nonton nggak cuan pastik hari sabtu kemarin tuh syarat dengan edukasi diajarin prinsip-prinsipnya checklistnya ya jadi BRI masih akan turun selama rupiah kita masih melemah dan hari ini rupiah melemah tapi untuk trading beda trading itu ada saham-saham yang lain dimana kamu mesti perhatikan saham yang geraknya cepat tuh saham komoditas nah sekarang jangan bilang saya suruh kamu beli saham komoditas kalau kamu nggak ngerti cara trading cara pembatasan resiko batubara tuh di akhir tahun sentimennya positif karena biasanya permintaan batubara di akhir tahun akan meningkat apalagi perang antara Rusia dan Ukraina itu meningkatkan ketidakpastian dan supply batubara nah padahal demandnya naik nggak heran kalau harganya juga naik dan menurut saya naik turunnya harga komoditas ini seasonal ya jadi sangat wajar sekali kadang dia naik kadang turun kira-kira kayak gitu maka dari itu saham-saham batubara nah itu adalah saham yang ditradingkan bukan saham yang diinvestasikan problemnya adalah kalau kamu trading plusnya adalah kamu bisa cuan cepat naiknya bisa cepat nggak kayak saham investing kayak ASI atau BBRI yang naiknya alon-alon kalau nalon maton kelakon kalau orang Jawa bilang kayak gitu nah tapi kalau yang trading cepat ini bisa nggak diajak ayo profit taking cepat ayo cut loss cepat cut loss nanti buy back lagi bisa nggak gitu loh ya intinya teman-teman yang aku mau sampaikan penting banget tadi aku brief tim coach aku juga itu dari jauh aku brief juga tim coach tolong ditekankan mindset profit probabilitas dan possibility banyak orang yang masuk ke saham mindsetnya kepastian semua maka dari itu kalau misalkan ada orang yang memamerkan cuan dalam jangka pendeknya oh aku cuan segini pamer portfolio segini ini pamer-pamer terus one day orang akan kecewa jauh lebih kecewa kenapa? karena justru yang harus dipamerkan adalah kenyataan kenyataan itu gimana? kenyataan ketika kamu value investing harganya masih bisa turun sedikit meskipun dalam jangka panjang ya kamu dapat cuan lumayan kenyataannya ketika trading itu ada yang namanya stop loss atau pembatasan resiko ya meskipun kadang-kadang kamu bisa dapat saham multi-bagger fundamental gak bagus terang-terang anakku ngomong trading itu kamu bisa dapat fundamental yang begitulah valuasinya mahal sorry ya aku bukan ngomong panih fundamental gak bagus ya panih valuasinya mahal tapi kok bisa naik 100% nah itu ilmunya di trading itu bukan ilmu investing kita ada dua kiblet gitu loh jadi untuk long term investing itu buat yang mau low risk sebenarnya tapi akan menjadi high risk kalau gak mau nontonin ikor kita itu dibuat dengan sungguh-sungguh gitu ya oke sekarang kita mau bahas beberapa saham yang pastinya akan kayak ditanyakan juga cuman disini aku mau bahas beberapa sentimen yang dikhawatirkan banyak orang yang pertama sentimen PPN 12% terus kemudian yang kedua sentimen tax amnesty ya jadi aku mencoba melihat secara objektif aku gak pro pemerintah aku juga gak pro rakyat aku melihat mencoba secara objektif kalau kalian ada masukan boleh dikasih masukan ke saya PPN naik jadi 12% ini akan membuat daya beli semakin lemah gak ya orang semakin ngirit bener dia beli semakin lemah pilihannya ada di tangan pengusaha pengusaha mau menaikkan harga barangnya gak membebankan itu pada pembeli dimana 90% mungkin pengusaha akan membebankan itu ke pembeli ya jadi pembelinya berasa kayak aduh naik 1% itu berasa gak sih buat kalian yang menengah ke atas gak berasa tapi menengah ke bawah itu berasa sekali 1% ya pilihan kedua kalau pengusaha gak membebankan itu ke pembeli maka itu akan menjadi beban buat usahanya dia ya pastinya PPN 12% ini ngaruh tapi correct me if I wrong saya denger katanya PPH badan mau dikurangin kalau gak salah loh ya masih harus dikonfirmasi PPH badan mau dikurangin 2% katanya untuk mengimbangi PPN yang naik ini sehingga disini pengusaha jika dia membebankan kenaikan PPN 1% itu pada dirinya sebenarnya jika PPH badan dikurangi hopefully juga tidak terlalu berdampak signifikan kira-kira kayak gitu ya kemudian yang berikutnya tax amnesty ada yang bilang tax amnesty ini jadi mempermudah orang kaya mempersulit orang miskin aku mikir mempersulit orang miskin mungkin karena PPN naik jadi 12% itu dibilang makanya mempersulit orang miskin oh gitu tapi sebenarnya saya melihat dari kacamata yang lain sekali lagi aku bukan mau pro pemerintah atau pro rakyat tapi aku melihat dari kacamata yang lain ini kayaknya pemerintah itu butuh uang juga kan ya jadi dengan adanya tax amnesty ini diharapkan ya semakin banyak penerimaan pajak negara itu yang pertama yang kedua saya melihat apakah peserta tax amnesty ini bakalan banyak kok kayaknya gak sebanyak yang dulu karena mungkin mereka dulu sudah melakukan tax amnesty sekarang ya mungkin pesertanya ya saya gak tahu deh mungkin gak sebanyak yang dulu kecuali ya gak ngerti deh kecuali dulu udah ikut ini ikut lagi atau dulu belum ikut gitu ya kira-kira kayak gitu itu soal tax amnesty PPN PPH Badan terus saya melihat masih ada support untuk pajak properti sehingga sektor properti juga masih akan terbantu atau terdorong positif nah sekarang kesimpulannya gimana kesimpulannya uang besar ini kenapa mereka masih keluar atau belum masuk alasan pertama karena US dollar ya US dollar nya itu sekarang aku buka ya share chart USD IDR ini faktor utama sebenarnya USD nya ini mencapai level 16 ribu hari ini rupiah melemah lagi yang ikut morning briefing tadi bagi pasti tahu kita udah bilang bahwa ini bisa turun lagi loh IHSG nya kenapa? karena ini USD nya ini bakalan masih menguat dan rupiah masih melemah garisnya tetap sama yang ikutin tiap hari kalian ngerti lah ngerti lah kalian yang ikutin tiap hari yang aku pusing itu yang gak mau nonton gak mau make time terus gimana mau tak seret suruh nonton buka mata ayo buka telinga dengerin apa harus ku hantui di mimpimu elen may muncul di mimpimu kan ya gak mungkin ini 15 846 itu garis hitam ini lihat di igoy lihat di igoy 15 846 terus ini di 15 922 itu garis biru ini 16 048 itu di atas ini nah resistennya saat ini yang kuat banget di 16 048 ini kalau kesentuh dia bisa ada retracement dikit jadi intinya sekarang IHSG masih ada potensi terkoreksi dikit demikian pula dengan saham-saham perbankan gitu loh kayak tadi pagi kita juga kasih tau untuk perbankan kayak BRI itu masih bisa turun sampai 4.100 tuh kalian dikasih kesempatan kedua nah mindsetnya sekarang tak balikin ya teman-teman ya buat investasi jangka panjang tuh kamu gak harus dapet di best price 4.100 selama kamu dapet di valuasi yang udah murah itu udah oke tenang teman-teman dan yang namanya investasi jangka panjang jangka panjangnya itu beberapa tahun gak usah lama-lama setahun aku malas investasi jangka panjang trading 2-3 bulan aja bisa gak ya let's see beberapa bulan kemarin ketika BRI kena low-lownya sempat naik 10-20% apakah ke depan bisa kita juga gak tahu jangan bilang Ellen May memprediksi BBRI bakal naik 20% dalam 2 bulan ngawur ngawur ya gimana aku ngajak ngeliat historika berpikir secara possibility dan probabilitas jadi mohon maaf teman-teman kalau saya ngomongnya agak-agak straightforward itu jangan tersinggung ya karena aku aku care sama kalian gitu loh jadi satu quote aku yang mungkin kalian boleh copy boleh sebarkan adalah jadi investor dan trader itu jangan lugu-lugu amat jangan naif naif itu artinya putih hitam hitam putih jadi investor atau trader jangan berpikir kalau naik ya naik kalau turun ya turun jadi investor atau trader harus seimbang antara melihat reward dan resiko jadi mesti seimbang lihat di situ oke nah jadi kesimpulannya kalau anda tanya IHSG masih bisa turun lagi gak sampai ke USD 16.050 ini masih bisa turun masih bisa turun masih bisa turun dikit lagi sampai ke berapa ini loh tiap hari tuh kerjaanku tuh cuman kayak gini aku gak mau terlalu lama bahas BRI gitu loh karena ya bosan jujur ya tiap hari aku ngebahas itu aku cuman mau kasih secara garis besar IHSG bisa sampai 7.050 sampai 7.000an makanya teman-teman aku ulang-ulang aja masih bisa ada koreksi dikit-dikit disini jadi kamu kalau beli tuh ya nyicil aja bertahap terus jangan ngamuk lagi ya kalau BRI gak kena 4.100 aku udah bilang pikiranmu jangan hitam-hitam putih-putih gitu loh karena serba salah kalau orang pikirannya hitam-putih itu serba salah gitu loh misalnya bilang 4.100 tak tunggui 4.100 persis ini gak kena 4.100 aku gak mau beli oh jauh pelit-pelit jangan pelit-pelit nawar di pasar atum nawar di mangga dua juga gak sepelit itu gitu loh misalnya bandare re wong solo jadi wong solo boyo misalnya bandare ngerti gak gitu loh murah gitu loh ya nawar jauh pelit-pelit oke lanjut kalau udah habis duitnya ya sudah biarin yang penting udah dibawah 4.600 di bawah standar deviasi minus 1 masuk ya kurang wes mau aku bahas BRI lagi wes bosen aku tiap hari loh bahas itu terus oke terus aku mau bahas apa lagi ya ini question 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 semakin cicil semakin menjauh Jon Angis Jon Steffen mindsetmu mindset investor coba deh kapan hari kita bedah secara fundamentalnya dia bagaimana ya oke terus edi joe tumben-tumbenan teams jadi trending topic nomor 2 yalah aku akan bahas teams aku akan bahas TMG aja lah karena jujur aku roto bosen ya bahas tiap hari BRI terus gitu ya jadi intinya kamu kalau investing aku ulang sekali lagi ya kamu kalau investing tentuin dulu nih highlight bangun yang ngantuk 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 bangun ya tadi siang aku ngantuk aku meeting sama tim aku aku merasa belalaku kalau meetingnya sambil ngantuk ngantuk aku minum kopi habis itu jangan tunggu deg-degan sampai malam ini udah lumayan lah minum air banyak tapi bangun teman-teman nomor 1 sebelum kamu beli satu saham apapun sahamnya itu kamu mau investasi tentukan nominalnya dulu duitmu misalnya 100 juta mau masuk di saham X misalkan banking maksimal berapa 30% contohnya berarti mentok 30 juta disitu disiplin diem tunggu aku udah gak beli BRI jangan jangan disalah misalnya gak tuku BRI aku gak tuku waduh pusing aku terus aku aku gak beli lagi tuh karena secara nominalnya aku udah cukup gitu loh ya jadi aku gak mau kayak aku harus mencairkan investasiku yang lain untuk masuk kesini harus jual mobil harus jual rumah untuk ngejar sampai BRI nya 4100 aku gak mau kayak cukup aku tahu ini sudah murah valuasinya aku punya segitu ya cukup nangkep ya jadi nomor 1 money management tentukan dulu kamu masuk mau masuk berapa jangan sampai kamu jual rumah demi itu gak gitu loh oke terus kemudian yang kedua baru kamu diversifikasi ke saham yang lain kalau kamu mau trading kamu gak ada ilmunya better jangan trading tapi kalau kamu ada ilmunya alokasikan sebagian kecil kan piramidanya begitu ya oke sekarang saya mulai bahas ke saham persaham ya money management semoga cukup malam hari ini untuk mindset investing dan trading semoga cukup aku kalau ngajar setiap hari sampai do wear di live atau di di workshop atau di apa itu kalau Bible-nya SOP-nya di e-course kamu pelajari aku gak bisa ngajar tim aku gak bisa ngajar gitu loh ya jadi kalian juga gak bisa belajar oke aku mau bahas timah ada yang tanya timah mau double timah mau double bottom waduh jangan over ekspektasi dulu say timah dari tanggal 8 sampai tanggal 18 memang netbuy 2 hari ini netsell kita tunggu aja best price 12.60 gak usah terlalu banyak ekspektasi oke terus aku mau move ke saham berikutnya aku jawab-jawabin pertanyaan disini good trending topiknya berubah nih PTBA gak ada yang nanya ITMG hari ini ITMG naik bagus banget naiknya cakep gitu loh PTBA gimana yuk kita lihat harga call NCF 1 plus cara lihat saham bakal rally hari ini gimana cik waduh mungkin pengajaran saya ini yang paling gak seksi buat yang pencari cuan cepet gitu loh karena aku lebih menekankan pada sustainability dan sustainability itu baru kelihatan hasilnya kalau udah jangka panjang ini NCF satu pentung global call newcastle call futures ini hari ini itu naik tapi sebenarnya kalau aku boleh bilang naiknya itu gak signifikan jadi kalau misalkan terlalu dipompom oh harga call naik signifikan atau gimana itu belum ini sideways aja menurutku ini kayak naik jangka pendek aja gitu loh ya jadi tadi tim coach aku mau kasih judul live nya peluang window tracing aku bilang jangan dulu deh jangan bilang peluang dulu meskipun mulai kelihatan ada peluang gitu loh aku mau bahas ITMK secara teknikal ITMK hari ini naik dengan volume transaksi sangat tinggi ya disini agak kena resisten sedikit 27875 jadi teman-teman yang disini gak belajar cara trading sebaiknya with NC dulu ya sebaiknya with NC dulu gitu loh nah jadi kalau kita perhatikan ITMK ini bakalan ada retracement atau ngebentuk handle baru kemudian jika breakout dari 27850 itu trendnya akan jadi lebih bagus disclaimer aku tidak menyuruh mu untuk beli saham apapun tapi disini sifatnya pengajaran atau informasi edukasi aja nah untuk saham yang lain aku mau kasih lihat kamu untuk saham ITMK eh sorry ITMK selain ITMK ini ada saham ini yang lagi di area support ya di area support nya tapi ini support terus kayak turun beberapa hari dengan volume transaksi kecil kita bisa watch saham ini jadi jangan kejar yang sudah BTPOLE ke EGOY sayangku boleh ke EGOY PTBA juga sama udah turunnya sangat banyak sekali kemungkinan dia masih bisa turun dikit lagi sampai 2650 ya tapi entret sekali lagi kalau dia tiba-tiba aktif ada reversal kita akan trading gitu jadi kita enggak nunggu plug sampai 2650 kita akan watch gitu karena kita melihat disini jatuhnya itu juga enggak ada volume kira-kira kayak gitu jadi kita masih wait and see buat saham ini nah sekali lagi jika belum kena 2650 tiba-tiba mantul dan kita review teman-teman yang disini jangan marah-marah enggak kena 2650 katanya suruh beli di 2650 ingat mindsetnya jangan hitam putih di dalam trading dan investing harus siap dengan possibilities oke ya terus aku mau cek next frequent question TLKM aku juga agak bosen setiap hari bisa bahas soalnya BBR BBYB nanti aku bahas deh karena banyak yang mau kan tapi nanti kalau tak ulang-ulang terus dikira mari kita lihat BBYB BBYB hari ini naik lumayan tinggi tapi sebenarnya volume transaksinya enggak begitu tinggi jadi kalau kalian nanya penyebab penyebab karena apa ya enggak ada penyebab apa-apa gitu ya karena ya memang ini juga udah disupport disini dan ini naik volumenya enggak tinggi kesimpulannya sebenarnya yang masuk disini tuh enggak terlalu banyak nominal belinya gitu loh ya jadi secara likuiditas kemungkinan dia juga enggak terlalu besar gitu ya jadi dilihat disini secara liquidity watch dulu aja ingat market nya lagi kayak gini jangan gampang terpancing saham yang cepat naik nya kayak gini lebih baik with NC dulu ya lebih baik with NC dulu terus kemudian saya mau cek lagi buat saham BBTN BRPT PANI ini banyak ditanyain juga BBTN nah BBTN apakah akan double bottom wala ini ini diskon banget nih ini diskon banget sampai di level 1245 ini support yang sangat murah sekali perhatikan secara monthly chart monthly chart itu jatuhnya kencang banget nah kalau melihat di sini secara monthly chart mungkin masih akan ada diskon dikit lagi mengingat USD juga masih bisa turun tapi kalau jangka panjang melihat pemerintah ada keringanan untuk sektor properti yang memberikan keringanan untuk sektor properti ini ini sebenarnya menjadi peluang buat teman-teman yang value investing yang investasi jangka panjang sekali lagi tolong jangan dicampur adukan antara investing dengan trading ya ini di investing ini sekitaran level 1200 sampai 1175 ini level yang murah secara valuation kira-kira kayak gitu nah tolong jangan dicampur adukan antara investing dengan trading ya teman-teman ya jadi kalau BBTN di sini konteksnya dalam investing yang aku bilang tadi sedangkan untuk trading nya kita akan masuk secara real time mtread juga lagi ngewatch saham-saham yang udah turun banget itu untuk tunggu kena support dan ada pantulan yang lebih bagus dulu one day kalian akan tiba-tiba kaget asing kemarin kemarin sel 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 kalau jatuhnya kenceng kayak gini miringnya tajam kayak gini lihat di ikoi jatuhnya tajam pantulannya biasanya kenceng kalian kan hari ini amazed sama naiknya BBB ya kan kalau ditanya kenapa ya cocokologi kalau pada tau kenapa ya kemarin udah pada bilang gitu loh ya kan kemarin kalian amazed kan dengan naiknya TLKM bukan kemarin 2 hari yang lalu kalian amazed dengan naiknya TLKM ini langsung bentuk V gak lama lagi giliran saham-saham yang lain yang fundamentally oke gitu loh ya terus apalagi yang udah kayak gitu kalian amazed dengan naiknya ITMG hari ini ini udah kejala-kejala gejala-kejala apa gejala-kejala investor besar mereka lagi beli di bawah untuk mereka bisa profit taking di akhir tahun buat window tracing ngomongnya sampai pelan-pelan banget paham nangkap mudeng aku percaya 3.900 orang disini 358 173 disini kalian pasti nangkep karena kalian rajin nonton tiap hari tolong ya aku dibantu ya kalau ada teman-teman kalian yang mengeluh ini 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 dan sekiranya kalian tahu bahwa oh harusnya gak gitu pengajarannya gak gitu tolong dikasih tahu tolong dibantu diajarin kenapa dengan kalian ngajarin atau kasih testimoni yang positif itu kalian secara tidak langsung menyelamatkan banyak orang soalnya banyak jiwa tersesat yang mereka pengen belajar trading belajar investasi pakai uang panas gak ngerti caranya banyak belakangan nih janda-janda mungkin karena cewek ya jadi curcol gitu main saham gorengan gitu loh karena ya mereka gak tahu mana sih yang benar atau enggak kan benar atau enggak itu berdasarkan mereka cuma ngikut apa kata orang apa kata temen jadi kembali lagi pada saham-saham model-model kayak gini sentimennya bagus dari pemerintah terus jangka pendek ini kenapa ya oh USD-nya jelek asing masih keluar eh sebentar aku mau bahas satu hal yang aku kelupaan bahas kenapa asing masih belum mau masuk ya kenapa investor-investor gede tuh kayak menahan diri masuk ke Indonesia setelah pelantikan Pak Prabowo dan kemenangan Donald Trump karena mereka masih menunggu kebijakan pemerintah ini Pak Prabowo ini mau ngapain oh sekarang udah mulai kelihatan ada teks amnesti oh kelihatan PPN 12% oh ada kemungkinan PPH badan diturunin untuk mengimbangi PPN 12% oh keringanan untuk setel properti oh penghapusan pajak petani dan juga nelayan ini sentimen positif buat sektor otomotif dan sektor lain yang butuh leasing gitu loh yang butuh financing kira-kira kayak gitu meskipun ada negatifnya juga ya namanya orang bayar utang gak bisa dihapus utangnya nanti utang lagi macet lagi tapi itu jangan kepanjang urusan nanti kamu udah bisa profit taking dulu saham-saham yang sekarang dibawa asing akan kembali gak usah khawatir berlebihan aku udah di market dari tahun 2000 berapa ya 2007 2007 rally gede 2008 langsung diajar gak ada yang lebih mengerikan daripada krisis 2008 kalau kamu khawatir sekarang telat harusnya khawatirnya pas bank mandiri lagi di tinggi-tingginya kenapa aku bilang bank mandiri bank mandiri kalau kalian ngikutin edugasi terus bank mandiri itu dari 4 big banks dia yang dari bottom 2020 itu naiknya paling tinggi 300% paling cuan sebenarnya sahamnya dari harga sahamnya kenaikan harga saham bijakalah gitu loh kamu harusnya khawatir di situ aku kasih lihat ya harusnya khawatir pas di sini loh kok kamu ngomong BBRI BBRI itu kan di trading sama hedge fund sama uang gedi harusnya kamu tuh khawatir saat BBRI lagi dipucuk di 7450 chart itu gak bohong nih ya BBRI waktu di 7500an itu menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah jebolin breakout breakout level tertingginya dia di 15 Maret 2024 yang di Tok Tok YT langsung ke Igoi supaya jebolin resistensi ban penonton 4000 langsung ke Igoi aku Alan May underscore official ini breakout dikit high-nya di bulan September 2024 kemarin itu bank mandiri mencapai level tertinggi 7550 dimana ada yang ngomel-ngomel juga kenapa misalnya gak suruh belinya BMRI aja loh ini BMRI valuasi tinggi kalau kamu mau investing pakai filter 4 tadi yang valuasi gak masuk kecuali kamu mau DCA DCA boleh di BMRI BCA oke ya ini di 15 Maret 2024 itu tertingginya 7500 sedangkan di September 2024 itu tertingginya di 7550 tertinggi sepanjang masa maka dari itu si Ngkong Warren Buffett itu langsung ke Egoi buat teman-teman yang mau ngeliat chatnya Ngkong Warren Buffett itu ya dia tuh wisdomnya ya kita harus hargai meskipun kita trading kita investing kita masih belajar kita harus hargai wisdomnya kata-kata dia yang satu quotes be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful itu sakti loh sekarang dia lagi fearful dengan bursa Amerika yang ketinggian ya aku gak tau dia ngelirik bursa Indonesia atau enggak mungkin terlalu kecil saiznya Apple aja kalau gak salah beberapa waktu yang lalu aku cek sekitaran 6 kali dari keseluruhan bursa Indonesia aku mau bacain satu quotes penting banget dari Warren Buffett justru ini aku dapetin dari buku bisnis buku bisnis ini lucu dia karangan Kate Cunningham namanya The Road Less Stupid jadi buku ini ngajarin kita mohon maaf aku cuman translating dari buku ini ngajarin kita untuk mengurangi kebodohan kita The Road Less Stupid perjalanan yang sedikit gak bodoh lah gitu loh caranya gimana aku baru baca dikit tadi di pesawat dan satu hal yang aku amazed banget dia bilang kamu mesti punya discipline of thinking time discipline of thinking time itu apa kamu bisa gak 30-45 menit itu kamu mikir gak ada distraction lain-lain jujur buat aku itu susah banget tapi disini dia ajarin aku bagi aja bukunya mungkin aku share di Igoi disini ini bukan buku saham tapi gila aku baru kayak baca satu bab aja udah mulai ini The Road Less Stupid Perhatikan buku ini di Igoi aku share ini The Road Less Stupid aku baca buku ini ini buku entrepreneurship dan disitu dia bilang Warren Buffett tuh bilang Warren Buffett punya Kate Cunningham cerita tentang Warren Buffett maksudnya dia punya kebiasaan mikir mikirnya tuh apa I insist on a lot of time di kata-kata Warren Buffett yang dikutip oleh Keith Cunningham I insist on a lot of time being spent thinking almost everyday to just sit and think that's very uncommon in American business I read and think tuh kata Warren Buffett yang dikutip oleh Keith so I do more reading and thinking and make less impulse decisions than most people in than most people in business I do it before I do it because I like this kind of life jadi berpikir adalah kayak hidupnya tadi ada teman yang juga jawab di saya duitku udah habis sih aku mau beli lagi saham BRI ini pakai margin stop stop udah jangan tahan dirimu jadi tahan dirimu jadi teman-teman pakai 30 menit setiap harimu buat mikir 30-45 menit kalau kamu am traders kamu investors pakai 30-45 menit setiap harimu itu buat nonton akademi kamu boleh nggak nonton morning briefing tapi kamu nonton trading akademi jangan ke stock pick dulu itu aku percaya banget setahun trading kamu tuh bakalan luar biasa bakalan berubah tergantung kondisi markup juga sih jangan over janji juga oke ya jadi aku mau kasih tau buat kalian sekali lagi ya teman-teman ini angin sepoi-sepoi tidak akan lama lagi sampai kapan kok cerewet banget diulang-ulang dari tadi ngomong USD kalau nggak diulang-ulang nanti ditanya lagi sampai USD-nya sekitaran 16.50 nanti kita cek lagi kalau sampai breakout lagi sampai ke 16.450 ya teman-teman nggak usah beli lagi lah wait and see dulu tapi perkiraan aku nggak akan lewat dari level 16.100 ya jadi dia akan sideways turun lagi dia akan turun lagi sideways lagi kira-kira kayak gitu teman-teman terus aku mau bahas untuk saham-saham trading yang lainnya wait and see dulu jangan terlalu banyak beli-beli saham dulu watchlistnya apa masih sama sektor property yang lagi support banget sektor perbankan dan ini bukan watchlist untuk sehari tapi ini watchlist untuk kalian beli dan kalian simpen untuk jangka menengah panjang di dalam live saya saya nggak banyak ngomong untuk saham yang trading beli sekarang jual besok atau beli hari ini jual beberapa hari lagi itu DM trade kira-kira kayak gitu sambil kita menunggu kayak kondisinya agak-agak stabil dulu alias USD dan rupiah agak stabil dulu baru kita kasih tau kalian untuk trading secara lebih agresif nah pertanyaan aku sekarang teman-teman hatimu gimana sekarang perasaanmu jadi ku udah beli atau jual nonton tiap hari aku ngajar apa ajaranku memang ya kayak gitu deh kamu kalau belajar dari aku kamu dapet ilmunya kamu dapet cara resepnya dapet caranya lah gitu loh ya jadi nonton tiap hari ya terus aku mau nanya gimana perasaan kalian ya aku lebih tenang lebih mantep atau gimana aku cuma mau kasih tau kayak gini tuh biasa di market ya dari April 2024 kan aku udah ngomong tiap hari tuh BRI naik turun naik turun naik turun ya kamu ikutin kayak H1 itu loh tradingen aku lebih gemes kayak saya harus menjelaskan kayak gimana lagi gitu loh bingung ikutin tiap hari sekarang pemerintah lagi butuh duit oke kata Budika Ing bener ya oke nyimak dan pake resep West di bawah enak aja lebih tenang komar aja ya aku lebih senang miss karena nunggu momen ini bukan nyinyir sih Pak Hendra lebih karena kasihan mereka gak mau ngikutin materi jadi di hati aku tuh aku pengen supaya semuanya tuh bisa ngikutin materi gitu loh lebih tenang oke mantep oke ya ya jadi kita akan yang di M-Trade kita akan mungkin trading saham-saham sektor komoditi yang aku gak akan bahas disini karena kalian makin bingung lagi nanti tapi untuk kondisi market saat ini menurut aku kalian gak perlu berlebihan Eric Liang-Lang udah selesai mantep gak perlu berlebihan aku cuma sedia aja miss tunggu lah kamu main-main sama anak ya kalau gak ada anak sama pasangan gak ada pasangan ya sama teman ya nanti tunggu lah bulan Januari gimana ya oke semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalau kalian pengen belajar tentang caranya atau strateginya strateginya gimana jadi saya banyak belajar pake strateginya Warren Buffett yang kita ada kembangkan untuk market Indonesia bisa belajar di mvestart hari Sabtu nanti jam 10 belajarnya di emvese.id garis miring live duit kecil cocok selam gorengan habis duitmu nanti ya entah entah kalau misalnya yang ajarin lebih gampang di jarana gak ada teman banyak teman aku wingi bengi keturun jadi ketinggalan nonton live ya wes rapopo badai mesti berlalu ini gak badai teman-teman badai itu 2008 ya siap otw nyicil nonton akademi semangat Chelsea peluruku benny hanya untuk beri jangan sampai pake utang Sido mantap kata Felix oke Ferdinand CSMR Pani Dewa ah itu dibahas di M-Trade aja deh ya kita bahas di M-Trade test the system oke deh besok Sabtu ya jam 10 yuk belajar caranya yuk belajar resepnya yuk di emvese.id garis miring live ya 2008 market pedara-dara surianto smart iya sekarang gak ada gak ada apa-apanya dibanding 2008 nonton akademi dimana start dari hari Sabtu nanti ya daftarnya di emvese.id garis miring live tenang ya teman-teman ya udah ngelewatin kayak gini berkali-kali santai-santai asal gak beli salam gorengan loh kalau beli salam gorengan ya gak bisa ngomong deh oke thank you ya semuanya salam nickel dibahas di morning briefing M-Trade besok ya jadi malam hari ini aku hadir cuman menandangkan aja oh iya besok aku gak nge-live karena ada flight malam ada penerbangan malam oke Sabtu belajar dimana di emvese.id garis miring live ketemu hari Sabtu nanti untuk yang kalian yang ada di live ini dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati